Halo Tas sudah masuk ya Hai semuanya Jumpa lagi dan balik lagi Dengan aku Eka Wati Agustina Disini hai apa kabar semuanya Oke Kita akan membahas Zodiac lagi tapi kali ini Kita akan membahas Zodiac Aries untuk Sun, Moon, Rising, and Venus Di Maret 2023 ini ya Kita lihat dulu seperti apa sih Kamu para Aries Terima kasih Kartunya loncat-loncat Ada The Hermit Eight of Pentacles Oke Five of Cups King of Swords The Emperor Zodiac kamu sendiri Aries Okay Back of Wands Okay 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 Two of Wands Five of Wands Okay The High Priestess Okay Bottom of the deck Back of the deck Back of Cups Back of Cups Okay Untuk Aries Sun, Moon, Rising, and Venus Kamu Di Maret Di Maret 2023 ini Kamu berdealing dengan Zodiac Ini Zodiacnya Orang yang bersama orang yang bersangkutan Orang yang bersangkutan sama kamu Atau mungkin ini juga bisa Energi yang sedang menawingi kamu Saat ini ya Oke Disini ada Earth Sign Virgo Taurus Capricorn Water Sign Pisces Cancer Scorpio Earth Sign Gemini Libra Aquarius Fire Sign Leo Sagittarius Aries 12 Zodiac Semuanya ada Dan yang paling terkuat Disini Ada Energinya Zodiac Virgo Dan Aries Ya Ada Toke Di teman Toke Oke Gini Ini mungkin kamu Atau mungkin bisa jadi Si dia ya Ini sepertinya Tentang seseorang Yang mungkin Meninggalkan kamu Menyakiti kamu Nenggosting kamu Menjauhi kamu Kalian Berpisah cukup lama sih Aku merasa Angka 5 Bisa 5 bulan Kalian putus Atau juga bisa 5 tahun Ya Atau mungkin lebih dari itu Juga bisa Tapi Ya Antara Angka 5 sih Aku gak tahu Kok angka 5 ini Bisa 5 tahun Kalau 5 Bisa 5 bulan Kalian gak komunikasi Juga bisa Atau sesuaikan situasi Kamu saat ini Mungkin juga Lebih Lama lagi Atau juga Lebih singkat lagi Juga bisa Tapi aku gak tahu Kok ada Kayak ada Apa ya Melihat angka 5 Oke Sepertinya Si dia ini Masih Mencintai kamu Masih Menyayangi kamu Kayaknya dia Sudah merasa Menyesal Menyesal Setelah meninggalkan Kamu Menyesal Setelah Menyakiti kamu Dia menyesal Pengen balikan Tapi Entah Kenapa kok Aku merasa Kayaknya Dia berpikir Bahwa sekarang Mungkin kamu Sudah ada yang lain Hatinya Dia berkonflik Mungkin Kamu Sudah mendapatkan Yang baik Atau mendapatkan Sosok baru Yang lebih baik Daripada si dia Dan dia Kayaknya Nyesal banget Dia selalu Cari tahu Tentang kamu Selalu menunggu Kabar kamu Kamu disana Bagaimana Walaupun Dari jauh Kamu melihat Dia tuh Kayaknya Dia sibuk Kerja Dia sibuk Dengan Dunianya Sendiri Dia udah Asik Menjalani kehidupannya Ya itu Dari luar Tapi Dari dalam Dia masih Memikirkan Kamu Masih mengharapkan Kamu Masih Menunggu Kabarnya Kamu tuh Sekarang Bagaimana Dia kayak Ragu Banget Dia 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 berpikir Bahwa kamu Sekarang Disini Kamu bahagia Kamu sudah Mendapatkan Kebahagiaan Kamu Kamu sudah Bisa mendapatkan Hal yang lebih baik Lagi Kamu Kayaknya Lebih asik Sama teman-teman Kamu Kayaknya Ada seseorang Yang mendekati Kamu Dia Hatinya Berkonflik Intinya Itu Dia Gengsi Dia Gengsi Banget Dia Mau datang Ke kamu Dia Gengsi Dia Gak Mau Entah Ini Gengsi Atau Takut Aku Gak Tahu Tapi Yang Jelas Dia Kayak Kayak Apa Kayak Kayak Mandek Gitu Loh Stagnan Gitu Loh Dia Kayak Dia Kayak Menunggu Tapi Menunggunya Juga Bingung Menunggu Dengan Penuh Keraguan Tapi Hatinya Juga Berkonflik Kan Two of Wands Two of Wands Five of Wands Menunggu Dengan Keraguan Dengan Ketimbangan Yang Matang Dia Mau datang Gak 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 Tapi Di Dalam Sin Dia Hatinya Berkonflik Banget Sepertinya Si dia Tidak Relah Kalau Kamu Sama Orang Lain Dia Gak Relah Dia Selalu Meskipun Dari Kejauhan Kayak Itu Tapi Dia Sebisa Mungkin Kayak Berdoa Sebisa Berdoa Bahwa Semoga Kamu Sama Pacar Kamu Yang Sekarang Pasangan Kamu Ini Gak Langgeng Gak Awet Dia Berharap Bahwa Kalian Putus Kalian Nanti Gak Jadi Bersama Dan Ketika Kalian Sudah Tidak Bersama Lagi Dia Pengen Datang Mendekat Lagi Ke Kamu Intinya Itu Yang Dia Pikirkan Di Dalam Pikirannya Dia Seperti Itu Kekanak Nakan Banget Dia Pucin Dan Disini Bottom Of The Devil Manipulatif Banget Dianya Oke Itu Untuk Aries Untuk Sun Moon Rising Envinas Kamu Di Maret 2023 Sekarang Kita Lihat Tambahannya Dari Oracle Seperti Apa Untuk Kamu Para Aries Untuk Sun Moon Rising Envinas Di Maret 2023 Ini Suara Aku Masih Seksi Ya Agak Belum Sehat Masih Flu Masih Pilek Jadi Ya Pohon Harap Maklum Suaranya Kurang Kurang Keras Oke Ya Dia juga Merentung Dia Setiap Selalu Mikirkan Kamu Merenungi Segala Tindakannya Dia Segala Yang Dia Perbuat Ke Kamu Dia Kayak Ada Rasa Penyesalan Dia Berdoa Banget Sih Pengen Kamu Sama Pasangan Kamu Yang Sekarang Ini Atau Pacar Kamu Yang Sekarang Ini Enggak Langgang Atau Putus Hati-hati Orang Mengintemu Tanpa Pengetahamu Dia Tidak Sebaik Yang Ngamuk Kira Dia Ngintai Banget Kamu Bertemu Dengan Orang Penting Atau Terkenal Mungkin Dia Akan Segera Datang Menemui Kamu Ngajak Kamu Rekonsiliasi Juga 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 Ini Kujian Yang Tulus Dari Orang Yang Berpengaruh Lagi Dapat Reward Dari Hasil Kerja Kamu Percaya Dengan Orang Yang Salah Baik Depan Namun Buruk Di Belakang Hati-hati Jangan Mudah Berbagi Cerita Dengan Orang Atau Teman Yang Mungkin Bisa Manipulatif Atau Menusuk Kamu Dari Belakang Bernyanyi Bermain Musik Mendengarkan Lagu Dan Bottom On The Deck Berkenalan Dengan Orang Baru Ya Mungkin Ini Yang Membuat Dia Ketar Ketir Takut Kalau Kamu Nanti Diambil Orang Dia Lucu Juga Kalau Dia Tidak Rila Diambil Orang Kenapa Dia Tidak Datang Menemui Kamu Kenapa Ambil Orang Ya Kan Lucu Itu Entah Kamu Menerima Atau Dia Kan Harusnya Dia Coba Dulu Kan Ambil Ambil Keputus Apa Ambil Tantangan Itu Dulu Asidaknya Dia Udah Mencoba Malu Belakangan Yang Penting Dia Mencoba Dulu Buat Memenangkan Hati Kamu Kan Dia Enggak Dia Kan Malah Mundur Giliran Kamu Dekati Sama Orang Lain Dia Enggak Ini Mungkin Bisa Clever Saya Mungkin Bisa Kebolak Balik Atau Kamu Yang Kayak Gini Sama Seorang Juga Bisa Kita Lihat Klarifikasi Energi Cinta Kamu Seperti Apa Untuk Aries Untuk Sun Moon Racing Envinus Di Maret 2023 Ini Tidak 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 you deserve love kamu memang layak untuk dicintai, kamu layak untuk mendapatkan cinta yang terbaik ya, mungkin karena kemarin sih dia menyakiti kamu dan lain sebagainya, kamu sempat down kamu sempat like kok ngerasa kok kamu gak layak mendapatkan cinta yang baik, kamu kok saw dikianatin dan lain sebagainya juga bisa jadi, oke hentikan pemikiran itu bahwa kamu tuh cantik, kamu tampan, kamu ganteng kamu layak kok mendapatkan pasangan yang lebih baik daripada si dia atau mendapatkan kebahagiaan yang lain, intinya itu ya, belajar mencintai diri kamu sendiri dulu sebelum kamu mencintai orang lain ya, kalau kamu udah bisa mencintai diri kamu sendiri maka cinta yang terbaik akan datang kepada kamu secepatnya ya, semesta akan memberikan jodoh yang terbaik, lawan jenis yang terbaik untuk kamu, kehidupan kamu yang selanjutnya yang tidak akan pernah meninggalkan kamu, yang akan selalu tulus mencintai kamu, selalu ada untuk kamu ya, kamu harus yakin itu oke ya, kalau ada rasa panik, rasa kayak, apa ya, frustasi kayak gak percaya sama diri sendiri juga wajar ya, aku juga pernah ngalami situasi seperti itu juga pernah namanya juga kita masih manusia ya merasa kayak kita kok kayak gak layak, itu ya pernah forgiving and learning belajar dan menerima ya ya, sepertinya kamu sudah belajar kamu sudah mengerti tentang kesakitan kamu tentang segala hal yang sudah kamu lalui bahwa ini semua akan menjadi pembelajaran kamu akan menjadi kamu lebih dewasa untuk kedepannya kamu mengambil hikmahnya sisi positifnya, jadi kamu kayak udah ngerti gitu ya dengan becahnya waktu kayaknya kamu bisa mengambil hikmah pembelajaran dari situasi yang saat ini sedang kamu alami atau kemarin-kemarin luka-luka kamu jadi ngerti gitu oke heart to heart conversation ya bener dia pengen ngomong sama kamu dia pengen komunikasi sama kamu pengen mengetarakan apa yang saat kemarin yang telah terjadi antara kamu dengan si dia sih pengen ngajak diskusi kejujuran antara kamu dengan si dia si dianya pengen ketemu ya love yourself first ya cintai dirimu terlebih dahulu bener kan jadi kamu harus mencintai diri kamu dulu kamu bahagiakan diri kamu dulu merdekakan diri kamu sendiri dulu sebelum kamu mencintai orang lain sebelum kamu menerima cinta dari orang lainnya kamu harus kayak gini kalau kamu sebelum memberi makan orang lain maka kamu sendiri harus kenyang dulu intinya itu baru kamu bisa memberikan orang lain makanan intinya itu juga true love cinta sejati mungkin si dia cinta sejati kamu atau mungkin kamu akan segera dipertemukan dengan cinta sejati cinta yang tak lekang oleh waktu cinta yang akan selalu ada untuk kamu oke selamat ya untuk aries walaupun awal lagi usah banget ya let go of control issues melepaskan kontrol masalah atau luka masalah atau permasalahan oke pesannya untuk dari para malekatmu spirit kamu apa untuk aries sun, moon, racing, and fitness di maret 2023 ini ya ahem 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 new home sepertinya kamu akan mendapatkan rumah baru kehidupan baru harapan baru ya setelah kemarin banyak luka banyak kesakitan yang kamu hadapi banyak ujian-ujian ketika kamu sudah sembuh kamu sudah sehat kamu sudah bisa legowo sudah bisa menepas semua beban-beban kamu mengikhlaskannya semua sudah terjadi maka kamu akan mendapatkan rumah baru harapan baru keinginan kamu akan segera tercapai amin ya semoga ini segera hadir dalam kehidupan kamu oke let go maju jalan terus ya sebagai penyerahanmu perlu kontrol energi relaksasimu energi santemu menarik kecepatan dari keinginan kamu ya ketika kamu sudah bisa melepas ketika kamu sudah bisa mengikhlaskan belajar menerima tentang semua hal yang sudah kamu terima dalam hidup kamu justru keinginan kamu itu akan satu persatu akan segera hadir dalam hidup kamu dan jangan lupa ya tetap setiap hari kamu berdoa memohon petunjuk kepada semesta memohon jalan jalan keluar kepada Tuhan ya jangan lupa kamu juga harus bermanifestasi dan berafirmasi gunakan law of attraction kamu hukum tarik menarik kamu dengan energi positifan dengan keyakinan kamu ya maka itu semua akan segera hadir kok dalam hidup kamu tapi juga kamu jangan terus setelah menariknya terus langsung berpikir kapan datangnya kapan datangnya jangan kamu harus melepaskan kamu tetap jalani hidup kamu dengan santai dengan bahagia ya kalau kamu terlalu fokus sama afirmasi kamu ini terus nanti gak akan sampai-sampai ya kamu juga harus meminta afirmasi manifestasi lah itu lepas biarkan semesta biarkan Tuhan yang bekerja nanti juga akan pepek-pepek datang sendiri sama kehidupan kamu ya emang butuh usaha ekstra sabar sih ini untuk kamu para aries healing healer and healer ya kamu akan menjadi punya bakat tersembuhkan ketika kamu sudah tersembuhkan maka semua ini akan segera hadir sama banget ini kayak kelanjutannya ini satu persatu ya kamu harus sembuh dulu lah intinya itu dari luka-luka kamu dari ya kesakitan kamu harus sembuhin dulu kamu udah sembuh kamu udah sehat maka itu semua akan segera hadir dalam hidup kamu emang butuh waktu juga sih memang sih kalau lagi menghadapi kayak gini tapi aku yakin bisa kok kamu kamu harus yakin bisa ya pregnancy bener kan kamu akan mendapatkan berkah anugerah kehidupan baru semua hal yang menjadi keinginan kamu mungkin masalah cinta karir dan lain sebagainya akan segera hadir dalam kehidupan kamu atau yang mungkin lagi menunggu momongan akan segera diberi momongan atau kamu akan segera bisa menikah dan diberi momongan juga bisa amin 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 untuk aria seneng permataku ini flower power kekuatan bunga kamu bermeditasi gunakan relaksasi kamu berdamai dengan diri kamu beribadah itu juga bisa membantu kamu untuk meningkatkan kekuatan personal penyembuhan kamu mungkin bisa menyalakan aroma terapi atau memangi yang bisa menangkan pikiran kamu ketika beribadah atau bermeditasi juga bisa oke dan bottom of the deck traveling liburan jangan lupa untuk liburan jangan lupa untuk menyenangkan diri kamu dulu oke itu untuk para aries untuk sun, moon, racing, and fitness di Maret 2023 ini dan selebihnya mohon maaf bila ada penyampaian ku atau kata-kataku yang kurang berkenan di hati kamu mohon dimaafkan dan bijaksanalah dalam menyikapi setiap readingan ini karena ini bersifat general dan versa energinya kebolak-balik sesuaikan dengan situasi kamu saat ini yang sedang kamu hadapi ya dan bila membutuhkan pembacaan lebih akurat silahkan kamu ambil personal reading denganku penjelasannya di bawah deskripsi di bawah video ini dan jangan lupa untuk like komen dan subscribe di channel aku ini bila kamu suka dan yang sudah like, komen dan subscribe selalu nonton terima kasih ucapkan terima kasih dukungan kamu sangat berarti buat aku dan semoga kebahagiaan keberlimpahan dan kebaikan semesta selalu menangimu dimanapun kamu berada salam happy salam ceria salam kedamaian happy keep watching next to my video thank you so much terima kasih semuanya